musik masih terkenang di hatiku saat pertama melihatku kau buatku cek gede juga hotelnya mas jalannya di tengah-tengah dong gimana sih kalau tabrak saya yang salahin iya pak maaf pak kau telah menjadi miliknya kau buatku tak berdaya yang lama ku menunggu di kesendirianku di ruangan hotel ini sih mbak ini sih mbak aduh gue gak liat orang lagi danan apa mbak bentar aja mbak apa sih cucok deh mas siapa sih gini mbak saya mau ketemu sama manajer hotel disini saya ada panggilan kerjaan oh masnya yang ngelamar jadi room service ya betul oh pas banget pak boynya tuh udah dateng langsung aja deh tuh ruangannya disitu sana ya yaudah terima kasih ya its its ku mau ngingetin pak boy itu orangnya esmo si emosian jadi kamu jangan sampe deh mancing amaran dia kalau mau keterima terima kasih ya semanganku ucapkan misi oke pak terima kasih siapa ya misi pak nama saya dewa pak saya dapet panggilan kerjaan untuk jadi room service di hotel kamu yang tadi ngalamin jalan saya kan iya pak maaf pak sebelumnya oke gini saya udah ga ada banyak waktu saya cuma pengen kamu kerja dengan bener beres bersih saya ga mau udah keluhan dari customer sekarang kamu ke ruangan house heating kamu ketemu sama yang namanya manajer dia itu senior disini kamu tanya-tanya ke dia kerjaan apa aja yang harus kamu lakuin baik pak oh satu lagi saya ga mau kamu udah main ataupun hubungan sama tamu hotel kita oh baik pak saya pastikan itu tidak akan terjadi dan juga saya ga mau kamu deketin ataupun mau masuk ke ruangan 707 oh iya maaf pak baik perbisi pak Shirley halo sir sayang gimana pekerjaan kamu enak ga? alhamdulillah kerjaannya enak nanti kapan-kapan kamu aku ajakin kesini ya boleh 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 oh iya kamu nginepnya di hotel iya aku nginep di hotel enaknya tinggalnya di hotel eh by the way aku mau kasih tau kamu kalo aku mau hangout bareng sahabat dinda sama tika soalnya mereka tuh dapet voucher hotel gratis gitu deh seru banget dong yaudah hepan ya kamu juga ya bye sayang mwah gua belum ngomong kalo gua kerja sebagai room service sama si Erling kalo sampe dia tau dia ilfil ga ya sama gua tau lah ha suaranya berasal dari kamarnya ini nih ada suara orang di dalamnya sekarang jadi suara orang nangis aduh suaranya ilang suaranya ilang lu gimana ya ini jangan-jangan lagi oke dewa keuntungan lu jadi room service lu dapet kunci sheriff ke semua kamar tapi bukan berarti lu bisa pake sembarangan 707 udah dua 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 selamat menikmati jangan, jangan mbak, mbak god abis deh nih gue ketahuan aduh lu siwa, cari perkara aja selamat menikmati Terus, saya bisa jelasin. Jadi saya denger suara perempuan nangis. Makanya saya ikutin masuk ke sini, terus saya ngecek pintunya kebuka. Saya pikirkan loncat atau bunuh diri, makanya saya ngecek. Kira-kira-kira, sempat! Maaf, maaf, maaf. Saya jelasin, saya minta maaf. Makanya hati-hati, kok jatuh gimana? Saya yang terindah di dunia. Kau tangannya dingin banget sih. Hei! Seperti remi kejuni. Tak terpisahkan. Cinta kita akan... Ternyata pegawai hotel. Emang kenapa kamu puluhin hotel? Hei! Mau dilaporin? Enggak. Tolong, tolong, tolong. Jangan laporin saya, saya... Mau dipecat? Enggak. Yaudah makanya keluar. Gapain masih di sini. Iya, 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 iya... Aduh... Ada-ada aja. Teh. Gawat nih. Telefon gue mana ya? Aduh... Jangan-jangan ini ketinggalan di kamar cewek tadi. Aku bisa mati berdiri bila tak hidup tanpa cintamu Mungkin aku bisa bunuh diri bila tak hidup denganmu Aku dan kamu seperti rumi dan juri Tak terpisahkan cinta kita akan abadi Ini cewe kalau lagi tidur, kalau lagi diem cantik juga ya? Aduh mati gue Sumpah mana dingin banget lagi tangan di cewe Sampai mati aku bisa mati berdiri bila tak hidup tanpa cintamu Mungkin aku bisa mati berdiri bila tak hidup tanpa cintamu Saya mau ambil, udah gak ada niat apapun Sumpah beneran Terus kamu pikir saya gak percaya? Apalagi dalam satu malam ini kamu udah dua kali ya Masuk ke kamar saya Saya itu butuh privasi loh Kok gini caranya saya bakal laporin kamu Tolong jangan dilaporin ya mbak Tolong saya mohon Udah deh saya gak percaya Mbak tolong maaf Saya Dengan segala kerendahan hati saya, saya minta mbak jangan laporin Jadi ini saya mau ngelakuin apapun yang mbak minta Asalkan saya jangan dilaporin Udah itu aja Sumpah Iya Oke Kalau gitu Kamu jadi asisten saya selama 24 jam Hah? 24 jam? Gimana sih? Sehari itu kan ada 24 jam Kalau saya 24 jam ngelayanin mbak Saya makan kapan Mau dilaporin gak? Yaudah ya Oke Oke Dengan gitu Kamu gak ada alasan untuk nolak saya kalau saya lagi butuh Oke Kalau gak Iya mbak saya ngerti Mbak 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 Nama saya Natasha Saya dewa Oh iya Saya permisi ya mbak Iya Sini Ya mbak ada apa lagi sih mbak Tugas pertama Besok pagi Saya mau banget Dikasih bunga mawar Mawar merah mawar kuning mawar ya warna mawar Sampai akhir waktu Sampai akhir waktumu Aduh! Tamu! Kang, bikin kaget aja. Kalo gue cerita, nanti diaduin ke Pak Boy lagi. Ya itulah, Kang. Biasa. Saya bikin kesalahan sedikit, tapi takut aja dikomplen gitu. Aduh, Wak. Saya kan sudah wanti-wanti. Jangan sampai ada masalah sama kerjaan kita. Bisa habis kamu. Iya, Kang. Eh, Kang. Kamar 707 ini... Aduh! Kamu jangan sebut-sebut kamar-kamar itu kalo kedengaran sama punya diri Pak Boy. Habis kamu, ya? Iya, Kang. Maaf, Kang. Habisnya saya penasaran. Simpan aja rasa penasaran kamu. Sekarang, Mak. Kamu istirat aja. Besok kamu harus bangun pagi-pagi, ya? Ya, siap, Kang. Aduh! Apa? Apaan sih? Maaf, maaf, maaf. Kamu jangan hati-hati dong. Kamu pengen nabrak banget dari tadi deh. Ya, bukan, Pak. Saya tadi ini buru-buru mau nyelesaikan kerjaan. Maaf, maaf. Terserah apapun nyelesaikan kamu. Saya nggak mau ada saat tamu pun komplain gara-gara tingkat kamu kayak gini. Saya pecat kamu. Iya, Pak. Iya, Pak. Eh, udah, 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 udah. Lo? Kamu susu banget ya. Buat aku, Kang. Eh, bukan. Jangan, Pak Lulu. Ini pesanan tamu. Kalau baru lo mau nanti saya cariin yang lainnya. Tamu siapa sih? Kok kayaknya spesial banget sampai minta bunga segala. Mbak? Aduh. Saya, saya jelasin nanti aja. Ini buru-buru. Takutnya kalau lama dikomplain saya. Ya, Mbak. Permisi. Itu tamu siapa sih? Permisi. Aku buka aja deh. Nisih. Nisih. Aduh! Kok baru datang jam segini? Kan saya udah bilang bunganya itu harusnya ditaro sebelum saya itu bangun. Pertanyaan saya dengernya cuma pagi-pagi doang. Ngeser banget sih. Iya, iya, maaf. Saya janji nggak akan diulangin lagi. Aduh, saya nggak perlu dibuangnya. Dibuang aja. Hah? Ini... Maksudnya dibuang? Nggak denger. Perlu saya ulang. Iya, saya denger. Nggak perlu. Baik. Eh, tunggu, tunggu. Iya. Sarapan saya mana? Sarapan? Nggak ada, kan? Wah, hahaha. Yaudah, gini. Nih, kamu siapin saya buah kiwi. Buah kiwi? Nggak denger. Perlu diulang. Nggak perlu. Eh, tunggu, tunggu. Iya. Mana nomor hape-nya? Nomor hape. Nggak denger. Perlu diulang. Iya, iya, saya denger. Nggak perlu. Nomor hape saya. Sudah, sudah berapa? Oh. Ingat ya, saya kasih kamu waktu satu jam buat kasih sarapan ke saya. Kalau enggak, kamu bakal... Iya, iya. Baik. Hari gini cewek kenapa sih pada aneh semua? Minta bunga. Udah dikasih bunga. Minta kiwi. Jam segini minta sarapan kiwi. Nggak sepet, tapi. Mana sih? Bunga apa kabar nih? Eh, mas. Eh, mas. Ini pesti bumbak petenang suami saya ya. Ini romantis banget sih. Hani! Iya, sayang. Apa? Kamu romantis banget sih sampe suruh room service untuk pesan bunga buat aku. Oh, aku bangga nih jenis itu. Iya, mas, sayang. Apapun bisa aku lakuin. Sempat ini kamu senang. Lah, enggak. Aduh, masih ini enggak enak sih ya, mas. Mas, jangan, mas. Jangan, mas. Aduh. Mas. Udah, udah deh. Gue lanjut ya. Iya, mas. Episode berikutnya. Iya. Oke, main drama saya ini. Bunga buat siapa yang dapet siapa. Nah, apa-apa. Sama-sama dapet rejeki. Ini kuncinya. Kamar nomor 706, mbak. Iya, makasih ya, mbak. Iya. Aduh, New Hotel asri banget deh. Gue suka. Lumayan kan, Cher? Gara-gara kita menangin kuis, kita dapet hotel gratis di sini. Kalau gratisan, kenapa kita gak ambil tiga kamar aja? Klasik dong, kalau misalnya kita pisah-pisah. Tauan deh, yuk. Aduh, aduh. Maaf, maaf, maaf. Saya minta maaf, mbak. Saat banget. Ini bukannya cowo lo ya? Dia pegawai room service. Oh my God. Agak banget. Katanya kerja di luar kota. Kirain mah dapet posisi bagus. Stolnya cuma room service hotel. Gak, gak, gak. Gue gak pernah punya cowok yang kerjanya jadi room service hotel. Ngapain lo manggel-manggel gue, kita gak kenal. Iya, kita gak kenal. So, kenal banget sih. Maaf, ini agak ambil tibet posisi. Mbak, ada lagi ada masalah, tau? Oh, kayaknya saya tau masalahnya apa. Maaf ya, mbak. Ini emang anak baru. Jadi, masih belum tau apa-apa di sini. Ssht, deh. Bawain dong, ngalah bengong lagi. Iya, mbak. Saya bawai manager hotel di tempat ini. Kalau mbak misalnya ada perlu apapun, atau pengen apapun, tinggal bilang saya. Ya. Iya, saya sharing. Semoga liburan di hotel kita menyenangkan. Bapak. Hati-hati. Silahkan ini kamarnya. Udah, taruh di situ, bro. Iya, iya. Akan dong, mas. Iya, iya, iya. Aduh. Mas Yara, boleh aku ngomong bentar gak? Aku pengen jelasin sesuatu sama kamu. Eh, gak perlu ya ngejelasin apa-apa. Gue pikir, lo tuh keluar kota tuh dapet posisi yang bagus gitu. Ternyata, cuma jadi pegawai rumah servis doang. Lo maluin. Lo gak sederhana dia deh. Naku-ngaku kali, tukang pipu. Sudah lo pergi dari kamar gue, buruan. Saya, dengerin dulu. Sebentar aja. Apa? Lo mau jelasin apa? Yang gue liat di depan mata gue itu dinyata banget. Dan gak ada ya. Di sejarah hidup gue, gue pacaran sama pegawai rumah servis. Lu gak tau gak sih gue? Maksud kamu? Ih, lo tuh sempit banget sih. Maksud gue, gue tuh mutusin lo. Kita tuh E, N, D, N. Pergilah sekarang. Gue gak mau. Lagi liat buka lo. Oke. Eh, tunggu, tunggu, tunggu. Nih, tips buat lo. Gak usah, makasih. Menci banget gue sama dia. Kenapa sih? Kamu kenapa deh, Wak? Kok lama samat? Kayang baru diputusin sama cewek aja. Kebetulan emang iya, Kang. Inna lillahi wa inna hiroji'un. Kang, putus bukan meninggal. Sama-sama musibah, Wak. Sabar aja. Semua juga akan kembali sama Allah. Emangnya kenapa sampai kamu putus sama pacar kamu itu? Dia tahu saya kerja jadi room service. Dia gak terima. Mungkin dia malu, Kang. Emang pacar kamu ada di sini? Iya. Dia nginep di sini. Saya emang gak cerita soal kerjaan saya jadi room service. Cewek seperti itu, Ma. Baguslah putus dari kamu. Dia tidak terima kamu apa adanya. Iya, Kang. Aduh, Kang. Maaf nih, saya buru-buru. Bentar, Kang. Permisi, ya. Aduh, mau kemana tuh orang? Kang. Gini. 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 Kang, Kang, Kang. Ada buah kiwi, 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 nggak, Kang? Kalau buah kiwi, adanya di sualayan. Ya udah. Makasih ya, Kang. Ya. Gue minta tolong sama siapa dong? Kelar nih gue. Aduh, 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 aduh. Aduh. Ya. Eh, kamu. Kang, maaf, maaf, maaf. Saya gak lihat. Kamu gimana? Ini buah kiwi, kan? Iya. Aduh, saya cari-cari kemana-mana. Gak dapet-dapet. Akhirnya dapet di sini, Kang. Ini buah. Yang bawah kan, Pak Boy. Saya disuruh kasih ketamu. Romongan cewek-cewek itu. Romongan cewek-cewek? Jangan-jangan, Shirley. Saya tahu, Kang. Pasti kamar nomor 706, kan? Iya, benar. Sini, sini, sini. Biar saya aja yang bawa, ya. Saya ngantriin. Yaudah, saya banyak kerjaan lainnya. Iya, oke. Wah, daripada gue sama si Dewa, mendingan juga gue sama si manajer hotel itu, si Boy. Ya gak sih? Benar banget, Pak. Jadi kan kita bisa dapet diskon terus kalau masa yang nginep di sini. Duh, yuk pingin foto-foto gue. Yuk. Tiga banget sih lo, Sir. Bisa-bisanya lo mandang gue serendah itu. Permisi. Mbak. Gak ada sih. Mbak. Ya ampun. Mbak. Mbak. Eh, mbak, mbak, mbak. Duh, ini kenapa lagi dia? Mbak. Mbak, bangun, mbak. Mbak. Mukanya pucat banget ya. Tangannya juga dingin. Aduh. Mbak. Mbak. Mbak, bangun, mbak. 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 Mbak, bangun, mbak. Eh, mbak, sadar. Waduh. Gawat nih. Mukanya pucat. Tangannya dingin. Ini jangan-jangan. Aduh, ini kok ada apa-apa nih. Dia kenapa-napa hotel ini. Pasti tercoreng namanya. Aduh, kayaknya harus gue kompres pake rahmat ya. Aduh. Mbak. Mbak. Bangun, mbak. Aduh. Panas, tau. Aduh. Tuh, panasnya banget sih. Bangun. Eh, mbak, maaf. Saya bukannya lancang tadi soalnya mbak tiduran di lantai. Terus muka mbak pucat. Tangan mbak juga dingin. Makanya saya kompres pake rahmat. Maaf, saya enggak maksud apa-apa. Aku nangis. Saya enggak ngapain-ngapain. Oh iya. Udah, udah. Jangan nangis, jangan nangis. Buah kiwi udah ada. Ini, ini buah kiwinya. Iya, ini buah. Aku enggak mau. Mbak, kamu aja udah sana bawa pergi. Aku enggak mau. Tadi kan gue minta buah kiwi. Ini sekarang saya bawain buahnya. Ayo dimakan. Ya, itu kan tadi. Sekarang beda. Udah sana keluar. Enggak gue banget sih. Yaudah, tapi ini... Sana keluar. Iya, iya, iya. Saya juga seneng banget kalau ada tamu yang puas sama kualitas dan layanan dari hotel kita. Terus gimana? Kamu udah dapet komplimen buah dari kita? Buah kiwi. Permisi mbak. Ini buahnya. Tadi saya cari ke kamar mbak. Mbaknya enggak ada. Makanya saya bawa ke sini. Silahkan. Aduh, kamu tuh baik banget. Tahu enggak sih? Udah gitu. Kamu ganteng. Dan posisi kamu dikerjain juga bagus lagi. Kamu bisa aja. Kamu ini muji-muji aku terus yang ada antara ke GR lho. Dewa, kamu tolong layanin tamu kita ini. Saya enggak mau tahu. Saya enggak mau ada komplain ataupun keluhan dari tamu kita yang paling cantik ini. Oke? Kalau misalnya ada keluhan atau apapun, kamu yang salah. Baik, Pak. Udah. Bawain buahnya ke swimming pool. Terima kasih. Tapi nih, yang bikin gue kesel nih. Kenapa gue harus ketemu sama room service yang sok ganteng terus nyebelin banget? Permisi, ini buahnya. Gimana ya? Rasanya pernah jadi pacar, tapi enggak dianggap. Terih. Ini semua tuh gara-gara lho. Gara-gara lho, lho udah malu-maluin gue di depan temen-temen gue. Catet ya. Lho sama gue, kita enggak pernah jadian. Sakit, 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 sakit. Kirun, taro, taro. Burun. Tinggalkan aku balik. Ini muncul diri. Tapi ingat jadi. Karena takut mati. Ya ampun. Jatuhin lagi. Pokoknya lo ambilin tuh satu-satu. Terus lo ganti. Gue yang mau yang baru. Udah kotor. Buruan. Gue gak nyangka. Ternyata seri sebegitu rendahnya menandang gue. Karena gue petugas room service. Jadi itu cewek yang mutusin kamu, Wak? Lah. Kang Dayat denger-denger aja. Ya, gitulah, Kang. Yaudah. Biar saya ngantiin buahnya. Saya kasihin nanti ke cewek itu ya. Kak, mau kerjaan lain aja. Aduh. Jadi enak saya, Kang. Makasih, Kang Dayat. Sama-sama, ya. Yuk. Lihat, dong. Ini turun kesini aja. Kampusin. Ya, bisa lagi gitu. Ya, belum. Ya, bisa lagi. Siapa? Sama-sama. Kok, bapak sih yang ngantarin? Dewa mana? Dia mah lagi banyak kerjaan, Non. Yaudah, tarus situ aja kalau gitu. Lagi gak? Nong. non saya aja amin ya ampun pak dari tadi kek tadi dua yang menyerah apa ya lebih jelek non pemenangannya kok oh lihat belakangnya non coba bisa dikit biar viewnya bagus terus non terus munur munur terus terus geser lagi terus munur dikit munur munur naik naik dikit naik ya bagus siap hitungan ketiga loncat non ya biar gayanya kekinian satu dua tiga aduh 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 kandat gimana sih kandat kan disini senior ya kan kan abis ada kejadian kayak gitu gitu loh saya minta maha pak saya tidak sengaja enggak emang dayat tetap saya pecat hari ini juga saya pecat kandat gak salah pak saya yang salah pak saya nyuruh kandat buat ngelakuin itu semua pak oh ya kamu teman dewa mereka itu tamu spesial saya semuanya bukan dewa pak diem kamu kamu masih berani ngerjain mereka kamu cari-cari sama saya ya mau saya pecat juga dia ya saya minta maaf pak saya yang salah pak enggak pak saya yang salah pak hukum saya aja pak kandat kesalah ini apa-apaan sih boleh lempar-lepar kayak gini udah ya saya gak mau tau pokoknya kalian berdua saya masih kasih kesempatan sekali lagi dan saya kasih SP1 buat kalian saya janji saya gak akan ngulangin lagi pak saya juga pak enggak peduli apapun alasan kalian tetap aja saya akan kasih kalian SP1 dan buat kamu ya diwa khusus buat kamu kamu harus kerja ekstra selama satu bulan lembur tapi tanpa uang lembur apa tanpa uang? itu pernah tanda diri saya kamu mebutin apa enggak? baik pak enggak 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 gue enggak pernah punya cowok yang kerjain di room service hotel halo tapi iya 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 gue bingung sama nih cewek jam segini tengah malem masih nelfon gue yang orang kapan tidurnya sih? denger gak sih? tuh, 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 tuh tuh, tuh ada suara cewek lagi setelah-setel di kamar sebelah iya gue juga denger kok ya kan? coba deh saya lo buka gue jadi penasaran aduh aduh ah 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 itu cewek ngapain teriak-teriak? salah nih mah catasnya eh jangan gak deket-deket kalau ngaku aku bakal loncat iya 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 jangan deket please jangan banyak gerak kamu kan minta aku kesini sekarang aku udah dateng aku minta sama kamu please turun ya yuk ya oke aku gak bakal ngomong lagi aku gak bakal jaduh kamu turun tapi izinin aku buat berdiri disini ya enggak lah ngapain juga disini mendingan kamu pergi aku kan asisten kamu aku berhaku dong nungguin kamu hingga ku tak berdaya menghadapi semua mendingan kamu cerita sama aku kamu kenapa aku benci laki-laki aku benci banget sama laki-laki tapi kamu gak bisa semua laki-laki kamu benci dong aku juga laki-laki berarti kamu benci sama aku dong kamu gak kaya gitu aku kan gak jahat aku benci emang sih katanya nangis gitu bisa ngelepasin beban di hati tapi bukan berarti dengan nangis riak loncat ya tapi kan kamu gak pernah disakitin dikecewain ya kan aku baru aja diputusin dengan pacar aku mantan tempatnya cuma gara-gara pacarnya kerja sebagai game service dia malu sampai akhirnya diakuin mantan aja gak sakit banget rasa sakit ini yang aku rasain aku cuma pengen ngebales rasa sakit ini cuma itu yakin mau dibales saran aku sih mending ikhlasin aja dendam itu cuma nambah penyakit hati susah susah tapi ya harus bisa pacar kamu beneran ada di hotel ini persis persis sebelah kamar kamu nih kalo boleh jujur ya tapi jangan bilang siapa-siapa aku tuh gak boleh sebenernya ngedeketin kamar kamu 707 tapi aku orang ya makin dilarang makin nekat penasaran ternyata gak sia-sia setelah masuk aku ketemu cewek cantik harta karun yang selama ini disembunyikan aku emang bener ngerasa kesetiaan makanya aku gak pernah menunggalin kamar itu oke oke kalo begitu dengan ini saya dewa saya berjanji akan membuat hari-hari kamu lebih menyenangkan sama-sama bantu biar move onnya lebih cepet oke mbak oke mbak yaudah tapi jangan pagi lo mbak mbak sama pun Natasha siap Natasha aduh pokoknya kita bertiga tuh gak mungkin salah di hotel ini tuh ada hantunya ya gak sih hai mbak ya mbak ya mbak yakin disini ada hantunya ya gila masak goong sih kayaknya gak mungkin deh saya aja nih ya yang udah setahun kerja disini gak pernah kok liat hantu kalo saya halu kenapa kita bertiga bisa liat saya gak mau tau ya saya pokoknya mau ketemu sama manajer hotel ini ini nih yang dikembalikan hotel ini juga mbak enggak, 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 enggak mana manajer ya sebentar, sebentar, sebentar ini apa lu, lu aduh untung banget ada kamu disini tadi malem tuh aku takut banget aku liat di hotel ini ada penumpunya oh acara Halloween party maksud kamu iya semalam kita bikin acara memang temanya Halloween acara Halloween ini kan bukan bulan Oktober gimana kalo kita ngebroli ruangan aku aja boleh lu tolong beli kalian berdua tunggu bentar ya disini lewat wak kan? gawat oi gawat gawat kenapa Kang masih pagi udah lari lari teriak teriak kayak naon katanya hotel ini ada hantunya cewek yang mantanan inyak-inyak kamu dia teriak-teriak ngomong ada hantu ini gawat nama baik hotel ini bisa hancur titip saya harus baresin lewat lewat kemana? aku mau minta maaf sama kamu karena ada kejadian yang bikin kamu enak di hotel ini tapi sebagai gantinya ini aku mau kasih kamu penghinapan gratis gratis anytime dengan pelayanan VIP pastinya agak kamu baik banget sih sebenernya aku gak pingin sih ngomongin soal hantu-hantu itu mungkin kita bertiga doang yang halu sebenernya 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 aku juga seneng sih ada kamu disini jadi aku bisa seneng lagi gitu apa-apa-apa-apa ada yang harus disampaikan sih kamu gak sopan gitu kamu aja selain ngobrol sama tamu iya pak saya lihat tapi ini penting pergi sekarang iya disana baik aduh emang deh pegawai kamu satu itu tuh rancang banget kalo misalnya dia macem-macem sekali lagi mending kamu langsung pecat aja tuh aku udah sering bilang ke dia berkali-kali aku pecat kalo emang ini gak berkener kerjanya yo pak barusan kamu ngomong apa sama si bos itu cewe pasti kegatelan kan sama paboy iya udah tau saya kan kan puternya saya banyak kerjaan saya mau disini yaudah pasti mantan pacarnya cari muka sama si paboy what? itu cewe mantannya dewa iya what? itu sih namanya cewe keo tega banget ya ampun ini semua pasti dari dewa menghadapi semua dan kini ku sadari semua yang datang kepadaku tak bisa menggantikan hari ini kamu harus bahagia dewa semua yang telah ku rasakan tega share 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 lo ngapain sih? kok semuanya lo berantakin gini sih? iya gue sengaja mau berantakin di kamar biar si dewa tuh dipecat tau gak? lo stress ya gara-gara kejadian semalem aduh cepetan bantuin gue jangan diem aja gue tuh sengaja mau bikin dewa dipecat gara-gara gue gak mau dia ngalangin gue deket sama si boy ya ampun share lo tuh ya mantan paling sadist tuh ini sekarang udah jamnya room service bersih-bersih kan? kita cabut yuk iya 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 cepet-cepetan yuk cus room service hah ada room service beresin di kamar sampe bersih banget kalo sampe gue balik dan di kamar belum bersih gue laporin ke manajer hotel ini biar lo dipecat segitunya ya kamu sekarang tentang-tentang sekarang aku jadi room service terus kamu ngerendain eh lo berani ya ngomong kayak gitu sama tamu mau-mau gue laporin ke manajer hotel ini kalo lo berani kurang ajar sama tamu biar lo dipecat mau lo ingat iya dah buruan lo bersihin selamat bersih-bersih room service bisa yuk kita liat-liat pemandangan ayo astagfirullahaladzim 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 bener-bener emang ya sabar wak sabar terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih lo pasti gak bakalan bisa benerin kamar kita iyalah kalo pecah udah kok kamarnya bisa rapi banget sih? kayaknya rencana lo buat bikin dewa dipecat gagal deh iya rapi banget kerjaannya kayaknya dia emang cocok deh jadi room service share share ini tuh namanya judulnya ya kamar yang dibersihin sama mantan tapi gue heran deh kok si dewa tuh gak ada sakit hatinya sama lo aduh udah deh gak usah ambil si dewa lagi bete gue sekarang nih yang paling penting buat gue gimana caranya gue bisa jadian sama si boy biar si dewa tuh makin sakit hati gue isel banget merah jadian sama tuh orang ih kayaknya si boy itu juga suka kok sama lo ya iyalah emang keliatan banget ya keliatan dong ya kan? Charlie malam ini gue akan coba ngeluluhin hatinya dia lumayan cantik anak kota juga pasti juga dia mau sama gue gue ganteng punya jabatan mapan kita liat apakah gue berhasil untuk mendapetin hatinya dia tapi gue yakin kita liat gue yakin dengan mudah gue pasti bisa ngedapetin Charlie itu et foto ini kenapa bisa ada disini lagi perasaan gue udah buang ini deh tapi kok Ini kan fotonya pahaboy, tapi kok foto ceweknya di rollback sih? Siapa ya? Pasti mantannya nih. Pasti gue ngajakin gue diner, mau nembak kudek. Tiba-tiba gue merinding ya? 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 Si Paboy itu Ngarang kita jatuh cinta Dan menjadikan hubungan sama tamu lain Malahan dia sendiri yang melanggar aturan itu Emangnya Paboy itu Nyuruh kita ngedekor kayak gini buat siapa-siapa? Ya buat siapa aja yang dia suka Dasar Playboy Cable Dumbo Jangan-jangan Sewek yang datang itu Mantan kamu Ada yang bisa aja Kirin ya Kok kamu tenang aja Baik-baik aja kok semuanya Kan pak? Yuk Kasih Sudah pak? Sudah Kalian mau makan bareng sama kita apa gimana? Mau ngambil bangku disini? Enggak pak Mari pak Aku tuh seneng banget malam ini Aku juga seneng banget Karena tuh Belum ada yang pernah nge-treat aku sespesial ini Wow Berarti aku sangat beruntung Karena aku adalah orang pertama yang bisa nge-treat kamu secara spesial kayak gini Makan yuk Sabar ya pak Emang sakit digituin Sakit 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 hati ini Kau tinggalkan aku pergi Tepat di tanggal ini Aku ngerayain anniversary aku sama dia Selamat tinggal kekasihku Aku telah tinggalkan Jadi poboi itu mantan kamu? Nat Nat Atasnya Nat Nat Nus 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 Jadi malam itu, dia kasih bilang ini ke aku, sebagai bukti cintanya dia ke aku, dan amat itu, sama rayuan manisnya, ternyata dibalik semua itu, dia ada maksud. Dan dia, shhh, udah, udah, makasih ya, sama-sama nak, aku bisa ngerasain apa yang kamu rasain, soalnya kan, kita berdua sama-sama korban. Tapi, masih ada satu pertanyaan yang nyangkut di kepala. Apa? Aku masih gak ngerti aja kenapa Pak Boy ngelarang semua orang, ngedeket ke kamar 787. Juru. Itu kan kamar kamu. Apa Pak Boy gak tau kamu disini? Tapi, dia selalu nyiapin kamar itu khusus buat aku. Aku agak aneh, maksud, gini loh, maksud aku, Pak Boy gak tau kamu disini, tapi dia ngelarang semua orang ngedeket ke kamar itu. Terus, kenapa kamu betah tinggal disini? Kenapa tetep kamu mau stay disini? Maksudnya kamu pegang kunci lagi atau kamu... Pak, udah, mendingan kita lumayan semua itu, kita bahas serai kali aja. Tapi yang penting, gara-gara kamu hari aku terasa lebih terang. Dan mungkin kita dipertemukan karena cuma kamu yang bisa bantuin aku. Pak, dengerin aku ya. Kamu tolong jangan ikutin aku. Dan sekali lagi, makasih. Karena kamu, hati aku jauh lebih tenang. Nah, tunggu bentar. Tadi aku udah bilang belum ya? Apa? Kamu cantik banget hari ini. Bener. Terus, sama satu lagi kalau boleh, anggap aja ini permintaan terakhir aku. Oke. Apa yang lu, Am? Serga di jiwaku, lengkapi hidupku, mencintai aku, seumur hidupku. Seribu bintang di angkasa, hanya ada satu bintang di hati, tak ada yang lain, itu cuma kamu. Tidak. Pokoknya aku tuh gak mau kamu tuh mikir macem-macem lagi tentang hotel ini. Kamu pokoknya percaya sama aku, di hotel ini tuh gak ada hantu. Aku bertahun-tahun kerja di sini gak ada yang macem-macem kok gak ada yang aneh. Oke. Kamu pokoknya tenang aja ya. Oke? Iya, kayaknya itu cuma pikiran aku aja bagi bayangan film horror gak sih? Sayang kamu tau gak? Aku senang banget, bisa ketemu kamu, bisa menjalani hubungan dengan kamu. Pokoknya aku senang banget, makasih ya. Aku juga senang kok, siapa sih yang gak senang punya pacar keren, terus mapan kayak kamu. Terus, muji-muji aku terus, ntar aku makin GR. Yaudah, aku masuk ya, gak enak sama temen-temen aku. Selamat cerahat ya. Selamat besok, dadah. Selamat cerahat ya. Iya. Aneh, harusnya pintu ini kan ditutup, dikunci. Kenapa bisa dibuka ya? Harusnya dari awal gue tutup aja tempat ini, gue tutup kamar ini. Kenapa lagi pintunya? Tidak. 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 Kamu gak mungkin disini, Nanasya. Kamu gak mungkin ada disini. Gak mungkin gimana? Kamu udah ngelupain aku. Kamu udah lupa. Tidak. Kamu udah ngelupain aku segampang itu. Abis kamu udah ngancurin hidup aku. Kamu mau nakutin aku gak? Aku akan takut sama kamu. ... Berisik banget sih. Kamu mau apa? Kamu akan ngelakutin aku? Aku gak takut sama kamu. Aku mau kamu itu tanggung jawab. Pergi kamu. Pergi dari sini sekarang. Aku gak bakal pergi sampai kamu tanggung jawab sama aku. Pergi! Pergi! Eh, kayaknya dari situ deh. Apa-apa, apa-apa. Maaf, maaf, maaf. Maaf, maaf. Kenapa, Pak? Aduh. Lurusin, Pak. Lurusin, Pak. Aduh. Sayang, kamu kenapa? Hah? Udah, gak usah lebay-lebay banget. Langsung aja bawa ke rumah sakit. Kamu cuma digips, terus pake tongkap. Kamu mau coba ya? Saya lempar dari atas ya. Eh, tau nih bukannya dibantuin. Ngoce doang. Ayo, ayo, ayo. Bawa ke rumah sakit aja. Ngapain sih lo? Aduh, hati-hati, sayang. Hati-hati, please, please, please. Aduh. Hati-hati, Pak. Sayang, kamu tuh kok bisa sih gini-gini banget. Kenapa bisa jatuh dari kamar sebelah aku? Coba, aneh banget. Ceritanya panjang untuk aku ceritanya. Yaudah ya. Jangan-jangan... Boy tau Natasha ada di kamar itu. Gue harus cek ada yang Natasha. Terima kasih. Come on ya, popang. Aku kan bisa ngelompat Masih sakit aku sama gue Jadi gue udah tau kamu disini Aku aja sama pengen Gue itu tanggung jawab Tunggung jawab gimana maksudnya? Pak Kalau aku pergi dari sini Kamu lupa gak sama aku Pergi? Pergi gimana sih maksudnya? Aku gak ngerti Kamu mau pergi kemana? Ya pergi Pergi jauh dari sini Kalaupun kamu pergi dari sini Kita pasti bisa ketemu terus Aku bakal cari kamu Terjadi Meski kau telah hilang Setelah lagi di sampingku Wah Makasih ya Aku yakin Kalau pertemuan kita Itu ada artinya Kenapa gue jadi deg-degan gini di peluk sama Natasya? Saya punya hati ini Sepanunya kami Sepanunya ku banget Eh Eh Wah Guys Eh kok malah itu Eh kok malah itu gitu sih Malah mau ninggalin dengan gue Easy boy itu udah memperpanjang hari kita di sini Free lagi Oh gak Sher Mendingan lagi deh sendiri yang Gue yakin banget ya Di sini tuh Ada hantunya Semalaman gue sama Dina gak bisa tidur Gara-gara kita denger cewee nangis Tuh kan gue jadi nomor ini bingung Yaudah dia tunggu dulu gue yang bebas Hei balik dong Oh Itu bunga buat gue ya Lo mau ngajakin gue balikan ya Gue gak bakalan mau balikan sama lo Heh Gue gak bakalan luluh dikasih bunga sama orang kaya lo Yang paling penting buat gue itu tuh jabatan Ya untung lah Ada lo di sini Bawain ya barang-barang kita semua Kita mau caw dari hotel ini Asal lo tau ya Gue sama boy itu udah jadian Gue bisa bilangin kalo misalnya lo tuh macem-macem sama gue Terus lo dipecat Mau lo Gak mau Yaudah tunggu di sini Aku dan kamu Sudah lama bersama Menjauin cinta Cinta yang terindah di dunia Aku dan kamu Seperti Sar Kamu mau kemana? Kita mau check out Iya Mendedak banget emang Soalnya Ibunya Dinda Sakit Ya terus ibunya Dinda sakit Terus Terus kenapa malah kamu juga ikutan pulang Atau Atau kamu gak betah di hotel aku Enggak gak gak Betah kok Kalo misalnya mereka pulang Aku juga harus ikut lah Kalo misalnya mau nginep di sini Gampang lah Nanti aku tinggal kesini aja Bener ya Eh ini mau buang Eh ngapain lo diam aja Masukin Coba Apa sih mas Jadi ntar kamu kalo udah sampe Kamu kabarin aku ya Iya pasti Aku seneng aja sih kalo kamu bisa lebih lama tinggal di hotel aku Iya nanti aku pasti balik lagi kok Janji? Janji Dia tak hidup denganmu Eh yaudah Aku baik sini ya Ya Siap ya Siap ya Siap Seperti Umi dan Jumi Tak terpisahkan Cinta kita akan abadi Hei Hei Pak Kamu ngapain liat mereka terus Tidak apa Iya Maaf pak Saya balik kerja lagi ya pak Hei Hei Bantuin gak usah naiknya saya Iya pak Hei Maaf pak Semoga Natasya udah bangun Hei pak Hei pak Hei pak Hei 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 Aku ngapain sih Ini pak saya Saya mau ngorapin kamar Saya gak minta kamu untuk bikin pesawat Apalagi bangun gedung Saya cuma minta kamu untuk menurutin kata saya Jangan pernah kamu deketin kamar ini Apalagi masuk kamar ini Kamu bisa ngerti gak sih? Ha? Iya pak saya minta maaf pak Maaf Terus itu bunga mawar buat apa? Mau saya tanem pak di Ya ampun mas Setiap pagi ngasih bunga mawar buat saya yang mulu Ini pasti pesanan suami saya kan? Ah Iya Ini buat Ini pak Saya suka lah sama pelayanan mas ini Saya tuh gak pernah nemuin di hotel hotel lain Saya makin betar yang hidup disini Makasih ya mas Sama-sama mbak My office now Mana kunci serep kamar semuanya? Ini pak Mulai sekarang Kamu gak usah beresin kamar lagi Tugas kamu adalah Kamu kuras kolam berenang sama kamu sapu pel dulu Kenapa pak ya? Oh saya tau Gara-gara saya penasaran sama kamar 707 ya pak Berani kamu nanya gitu sama saya? Mungkin gara-gara mantan bapak nginep disana kali ya Dewa Dijim kamu ya Pergi kamu Pergi kamu Saya kasih toko kamu ya Ini kesempatan buat kamu terakhir kali Kalo kamu sampe kinggin lagi Gak ada cerita ya pak Saya pecat kamu bener-bener Saya pecat kamu Oh Baik pak Komisi Si Dewa tau dari mana ya Kalo Natasha itu mantan gue Dan sering nginep di kamar itu Apa mungkin si Natasha nunjukin diri ke si Dewa? Eh gak mungkin ah Gue masih penasaran deh Apa Natasha udah ketemu sama pak Boy? Jangan-jangan pak Boy jatuh gara-gara liat Natasha dia kaget Akhirnya nongol juga ditungguin dari tadi Pon aja sih Lewa Eh Kang Kamu tuh senyum sama siapa? Senyum sama siapa gimana ya itulah Sama penghuni kamar 707 Kamu teh liat siapa? Namanya Natasha Emang sih Pak Boy kan ngelarang kita kan gak boleh deket-deket Soalnya tau gak kenapa sih? Pak Boy itu Gak tau kok Natasha ada disitu Natasha itu Dewa Dewa Bisa tolong bantuin bawa barang kamu gak? Siap Kang kita ngobrolin nanti lagi ya Tukar posisi dulu Iya Lanjut ya Dewa ayo Iya 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 Yuk Aduh Yuk 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 Aduh Tapi gimana lu? Kan kamu tau sendiri Sekarang aku udah gak boleh masuk ke kamar Ya tapi mau minta tolong sama siapa lagi Semua karyawan disini itu lagi sibuk Kan ngai sendiri ini tamunya rame banget Ya terus nanti kalo Pak Boy tau gimana? Ya deh Pak Boy itu lagi sakit Kan ngerti dia di ruangan kerjanya terus Jadi gak akan ngecek-ngecek Dengan lu buruan hantar tuh tamu ke kamar 707 Hah? 707? Iya Bukannya kamar 707 itu kan Pak Ada Oh Kamarnya gak boleh ditempatin Iya Iya Kalau penyewanya belum dateng Sekarang penyewanya udah dateng Emang ya Ada yang ngiawa? Ya ada lah Langgaran disini Udah lama banget sih dia ngebuk kamar itu dan gak ditempatin Makanya kita gak boleh deket-deket ke kamarnya Tapi sekarang kan dia udah dateng Hmm Jadi bisa dianterin ke kamarnya Pak Boy juga udah tau Oke Siapa situ Ih Kepo banget Nani yang menein buru nanggar Gawat nih Bisa-bisa penyewa itu tau nanti ada napasnya disana Bisa diusir aja dia Permisi Ibu yang di kamar 707 ya? Iya Ya udah kalo gitu Nari saya enterin Iya Mari ibu silahkan Barangnya dibawa masuk aja ya mas Iya Aduh semoga aja Natasha bisa sempet sembunyi Oh iya Natasya semuanya dimana ya? Natasya semuanya dimana ya? Natasya semuanya dimana ya? Kenapa? Kok kamu liatin foto ini terus? Enggak Gak apa-apa itu fotonya Cantik Anak saya memang cantik Hah? Anak ibu? Iya Ini Natasha Dia dulu sering tidur di kamar ini Karena calon tunangannya bekerja di hotel ini Pak Boy maksudnya? Pak Boy maksudnya? Iya Boy Padahal Dulu kami telah merencanakan untuk pernikahan mereka Tapi sayang Sayang Kenapa? Natasya Natasya sudah meninggal satu tahun yang lalu Dan tepat tanggal ini Natasya meninggal Bukan aku yang pantas Natasya meninggal di kamar ini Semenjak itu Bukan aku yang pantas Semenjak itu Saya bilang ke Boy kalo kamar ini Harus selalu dikosongkan Usai saya gak salah dengeru Natasya udah meninggal Iya Dia sakit mendadak Dan gue juga gak tau kalau Natasha itu sudah meninggal Maaf bu kalau itu saya permisi Jadi ternyata Natasha yang gue kenal selama ini adalah hantu Gak mungkin Gak mungkin Kenapa gue gak ngerasa Natasha itu hantu ya Gue ngerasa dia itu nyata Gue sama dia bisa bersentuhan Kenapa dia datengin gue Jangan 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 Nat Kenapa lo ngelakuin ini semua ke gue sih Gue masih gak nyangka lo udah meninggal Dan ini aneh banget rasanya Ngerasa kehilangan sama orang yang udah meninggal Tapi jujur nak Sekarang gue lagi ngerasa kehilangan lo banget Maafin aku Wak Selama ini aku gak menang Karena aku pengen ngebales perbuatan Boy ke aku Emangnya Apa yang udah gue lakuin ke kamu Malam sebelum kita turnaan Boy bilang Boy nyuruh aku nginep Di hotel Supaya aku bisa refreshing Dan ternyata Di malam itu juga Boy maksa Untuk masuk ke kamar aku Padahal aku dengaran dia Dan Dia berubah Jadi orang yang sangat kasar Dia pukul aku Dan di saat itu juga Aku memutuskan untuk membatalkan pertunangan kita Dan dia gak terima Dia malah bekap aku Sampai Aku 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 cuma mau pergi dengan tenang Bantuin aku Wak Jadi Boy penyebab kamu meninggal Masalahnya itu jelas banget Gulat Natasya waktu itu Apa mungkin gue cuma halusinasi ya Sebelum masalahnya makin panjang Beli yang gue caput disini Au Au Lo mikir lo bisa pergi gitu aja Tanpa pertanggung jawabin Apa yang lo udah lakuin sama Natasya Apa kamu ha Kurang gak ajar kamu main masuk nyelonan gitu aja Gak sopan kamu Mau saya pecat ya Pecat aja bos Saya gak takut Dan saya bakal buktiin Kalau lo adalah pelaku dibalik meninggalnya Natasya Oh ya Si hantu penasaran itu juga nunjukin diri ke kamu ya Ya Terus kamu mau ngomong apa Siapa yang percaya ngomongan kamu Kamu cerita ke orang-orang Mau cerita ke polisi Mau bilang Kalau ada hantu cerita ke kamu Curhat Sana ngomong Saya gak takut Karena gak nganding percaya sama ngomongan kamu Salah Semua ngomongan lo tadi Udah gue rekam disini Jadi ini bakal jadi bukti otentik Buat polisi Kurang ngancar Kamu kurang ngancar sama Dan lo sekarang gak bisa kabur Karena di depan Polisi udah nungguin Paham Apa pak? Apa pak? Bang kenapa Sudah pak bawa aja pak Sudah lah buat Anda kami tahan Saya gak salah ya pak ya Saya bisa jelasin semuanya Bapak ngambil senang Saya tanpa laksananya jelas Nanti jelaskan Tentang Ini gak bisa gini dong pak Ini gak ada buat saya ya Saya bisa jelasin semuanya pak Kurang lajar ya kamu ya Kamu tekan Telah membuat anak saya meninggal Boi-boi-boi Sabar Tenang buat itu bang Pak Saya mau dia dihukum seumur hidup Baik bu Biar kami proses Kenapa sih susah banget Ngubungin si e-boy Angkat dong Halo? Pemiksa Seorang manajer hotel Membunuh calon tunangannya Di kamar hotel Tempat dia Betul si boy Dan terima kasih Ya ampun Ternyata si boy itu Habis ngebunuh calon tunangannya Di hotel tempat kita nginep Berarti yang kita liat kemarin itu Bukan hantu Buk Tentang Kenapa sih pertemuan kita singkat banget Tapi semoga aja dimanapun lo berada Akan udah tenang ya Nat Masih terkenang di hatiku Saat pertama melihatku Kau buat ku jatuh cinta Wah Makasih ya Kamu udah bantuin aku Tapi sekarang aku harus pergi Aku cuma bisa harap Suatu saat nanti aku bisa ketemu kamu lagi Ya Wak Kau buat ku tak berdaya Kau buat ku tak berdaya Telah lama ku menunggu Di kesendirian ku Selamat Kau buat ku tak berdaya Tapi rasanya nyata banget Selamat Selamat Yang kulakukan Padamu Itu Dari hatiku Ku Ingin Kau Tahu Ternyata gue gak mimpi Ternyata gue gak mimpi Ternyata gue gak mimpi Ternyata gue gak mimpi Selamat malam Natasha Jadi kalian berdua itu harus paham banget Apa yang dimaui oleh para tanggu kita disini Paham? Ini hotel yang waktu itu Kenapa gue gak ngecek kalo nama hotel udah diganti Masa gue yang lamar kerja disini sih Jadi tolong dijaga banget kebersihan airnya ya Sampai keliatan hijau Nanti dilanjutin ya kalian kerja dulu aja ya Ucapkan padamu Eee Mbak Mbak Mau nginep Kalo mau nginep disini udah gak bisa gratis lagi mbak Karena kita udah ganti bos Eee Engga kok Saya disini ada panggilan kerjaan Oh mau interview Yaudah, kalau gitu duduk aja dulu di situ, soalnya di dalam masih ada yang interview. Tunggu sebentar ya. Apa gue balik aja ya? Secara ngotol kan angker. Eh, Pak Dayak, ini masih ada satu orang lagi yang mau di interview, Pak. Maaf, kamu yang mau interview di sini? Kamu? Iya, saya manajer hotel di sini. Kalau kamu mau interview, langsung saja sama Pak Bos. Mari. Masuk. Masuk, Pak. Ya. Yang mau interview. Suruh langsung masuk saja, Pak Dayak. Silahkan masuk. Ini sih, Pak. Pak. Pak, saya... Dewa. Kau... Kau... Kenapa kau pergi? Kegat ya? Bisa ngeliat aku duduk di kursi itu. Sebenernya waktu itu aku pengen jelasin sama kamu. Tapi aku gak pernah dikasih kesempatan buat ngomong. Sebenernya selama ini, aku jadi room service cuma pura-pura. Hotel ini punya keluarga aku. Cuma udah lama, Papa aku ngasih kepercayaan sama Pak Boy. Dan sekarang... Papa bilang ini waktunya buat aku yang pegang lagi. Aku bener-bener gak tau sama sekali kalau hotel ini kamu yang punya. Dan kamu cuma pura-pura doang jadi pegawai room service. Kalau kamu mau maafin aku, aku janji. Aku janji. Aku bakalan berubah. Dan aku bakalan jadi apapun yang kamu mau. Aku... Maaf, Syir. Kayaknya aku gak bisa. Aku pengen ini jadi pelajaran buat kamu. Supaya ke depannya... Kamu gak mandang orang cuma dari kerjaannya doang. Semua pekerjaan itu baik. Cuma orang-orang kayak kamu aja yang bikin kerjaan itu jadi hina. Jadi gimana? Masih mau kerja di sini? Kayaknya aku gak bakalan bisa kerja di sini. Kalau tahu kamu benci sama aku. Lebih baik aku ngejauh aja dari kamu. Tapi kamu bener. Aku bakalan jadi ini semua pelajaran buat aku. Dan aku bakalan mulai nerima orang apa adanya. Aku telah tinggalkan semua cinta kita. Dan akhir dari cerita yang kita tuliskan. Inilah selamat tinggal sayang. If you don't need it. I'll leave it very close Your response. I'm afraid, I'll leave it alone. Makasih ya. Kamu udah ngajarin pelajaran yang paling penting dalam hidup aku. Supaya aku Bisa bedain mana cinta yang tulus Bisa nerima aku apa adanya Makasih Selamat berdua penuh pencah Selamat berdua penuh pencah Selamat berdua penuh penuh Namanya selamat berdua penuh tim Selamat berdua penuh kä Selamat berdua penuh Selamat berdua penuh penuh